Intro Dengan tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya Satres Krim Polres Batubara bersama dengan unit Serse Polsek Medang Deras berhasil menguak tabir pembunuhan atas orang janda penjual kopi di wilayah Pagurawan, Medang Deras Batubara, Sumatera Utara. Berawal dari informasi masyarakat bahwa tersangka Agus dan Rustam menjual sepeda motor milik korban di desa Perupuk, Kecamatan 50 kepada seorang penadah atas nama Fahmi. Ketika diinterogasi petugas, Fahmi mengaku bahwa dirinya memang membeli sepeda motor dari Agus dan Rustam. Saat ditangkap, untuk tersangka Agus Salim sedang asik menikmati segelas minuman di desa Kota Pait, Tualang Mandau, Bengkali, Serial, di mana sebelumnya telah ditangkap abang kandung tersangka atas nama Rustam di Pagurawan. Namun pada saat akan ditangkap, tersangka Agus Salim alias Benyek melakukan perlawanan yang akhirnya terpaksa petugas menghadiahinya dengan timah panas tepat di tempurung lutut dan kakinya. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, berawal ditemukannya sepeda motor milik korban Nuraida yang dijual tersangka kepada Fahmi, lalu petugas mengurut informasi yang berhasil dikumpulkan dari penadah. Polres Batubara juga mengamankan barang bukti berupa gunting dan batu gilingan. Kita mendapat laporan dari masyarakat, khususnya anaknya si korban, si Hamidah, bahwasannya ibunya telah ditemukan di rumahnya dalam keadaan terlentang dengan bersimbah darah. Pada hari Selasa kita lakukan penangkapan terhadap 480 dulu, penadah ya, penadahnya ini si Fahmi. Dah diketahui sepeda motor itu dijual kepada si Fahmi. Dah dari Fahmi inilah kita urut bahwasannya yang menjualkan sepeda motor kepada dia adalah si Agus dan si Rustam. Kemudian kita lakukan pengejaran, kita lakukan pengejaran. Hari Rabu kemarin dapat dilakukan penangkapan di Bengkalis, Riau. Nah itu kita lakukan penangkapan, kita boyong. Dan hasil pemeriksaannya, ya ini barang bukti semua sudah kita temukan, termasuk ya barang bukti yang di TKP, yang dipergunakan dia untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Seperti ini gunting, ya. Gunting ini digunakan untuk menikam ya, kepala batuk, kepala korban yang dari belakang, ini ya, guntingnya tajam. Kemudian ini batu digunakan untuk memukul wajah korban, ya. Waktu itu oleh si Agus, pertama memukul wajah korban berkali-kali, tapi belum meninggal, masih mengerang. Kemudian datang abangnya, si Rustam, karena masih mengerang, diambilnya gunting. Gunting ini memang ada di TKP. Gunting inilah yang ditikamkan ke kepala korban dan leher korban. Agus itu mengambil perhiasan, kemudian keluar rumah melalui pintu depan, tapi dengan menyamar. Di situ ada jilbabnya korban dipakai. Ini kerja yang luar biasa, menurut saya. Dalam satu minggu sudah terungkap. Untuk kedua tersangka dikenakan pasal berlapis, pasal 340, pasal 339, pasal 365, dengan ancaman hukuman mati atau penjara sumur hidup. Sedangkan untuk fahmi sang penadah dikenakan pasal 480, dengan ancaman 4 tahun pidana penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh PLK Triberata TV, Salam Triberata. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.